Semangat pagi luar biasa, salam Bapinsa sahabatku Siang hari ini saya mengunjungi Pak Untung Seorang pengusaha muda yang bergerak di pembuatan alat pencabut bulu ayam Saya ingin bicara-bicara, siapa tahu Anda tertarik untuk mengembangkan usaha ini Pak Untung, apa yang menginisiatif Anda untuk mengembangkan usaha cabut bulu ayam ini Pak Untung? Karena kalau beli di toko biasanya paling 2-3 hari mati, pastinya mati rusak, rusakannya banyak lah Kalau 3 bulan harus diganti sampai 2 kali, bagian harganya kan juga mahal Terus untuk pencabut bulu ayam itu kapasitas perharinya sampai berapa? Satu hari sampai 3 ton 3 ton? 3 ton ayam bisa satu hari ya Pak? Iya Tadi saya sudah sedikit merekam proses pembuatannya Pak, walaupun masih amburadul Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terus jenengan lempar berapa ini mas? lempar masing-masing ada yang 7 juta, ada yang 5.500.000, ada yang 6 juta bergantung tipunya pak ini di arah mana saja pak? Pekalongan, Tegal, Brebes, Cerbon, Malang juga se-Indonesia ya? iya, saya nak kirim ke Banjarmasin weh Banjarmasin, waduh kirim ke Banjarmasin juga ini pak pak untung nih, hebat sekali nih jadi dari usaha kecilan di rumah akhirnya menjadi sukses ini cabut bulu ayam semarang juga pernah berarti siap kirim-kirim ke Indonesia ini ya? siap nanti saya mau lihat prosesnya bisa pak? bisa oke oke ayo pak saya saat ini berada langsung di lokasi pembuatan cabut bulu ayam di bengkelnya mas pak untung mas untung apa yang menarik disini bahwa ada keunggulan mesin pencabut dari pembuatan pak untung ini yaitu dengan hanya 1,5 liter mampu mencabut 3 ton bulu bulu ayam iya sebanyak 3 ton ayam bagaimana pak bagi belasannya pak? karena kan seperti ini kan ini irit pak irit lagian maksudnya cekat nyongat ini? kapasitasnya jumlahnya kan banyak yang biasanya kalau boleh di pabrik toko itu paling sekitar 4 hektur paling banyak kalau usahnya sampai 2 kilo hektur biasanya sampai sekitar 45 kilo ayam 1 giling 1 giling sampai 45 kilo ayam ayam hasilnya bagus ya pak? seperti yang saya lihat tadi ya terus alat-alatnya bagiannya apa saja ini pak? pertama pembuatannya bagiannya apa saja? ini gardan-garden mobil ya pakai seperti karet karet itu karekan sumur sama itu mesin buat yang buat yang apa itu? mesin yang alkon-alkon ini kalau kalau alkon itu irik dibandingkan sama di barco sama akon dia kan enteng bebanya enteng kalau ayam potongan berat ayam berat aja sampai 45 kilo apalagi kalau ayam kampung itu kan paling 1 kilo setengah itu sampai 1 kilo itu banyak sekali pak dia sampai 30 ekor 30 ekor ayam kampung kalau beda itu sampai 30 ekor sapi ini akan setengah ya tadi sekilas usaha pencabutan bulu kemudian proses pembuatan mesin bulu pencabut ayam semoga video ini menginspirasi Anda silahkan Anda yang ingin berusaha di bidang ini pencabutan ayam prospeknya ke depan luar biasa bagus sekali jadi yang tertarik Anda silahkan komen di kolom komentar silahkan langsung juga nanya-nanya sama pak untung pak untung berapa nomor WA-nya pak untung oke ini karena pak untung lupa sama nomor WA-nya berapa pak pak kumis nomor WA-nya pak untung aduh pak untung ternyata juga gak bisa baca ternyata banyak bos ini yang gak bisa jaga enggak bisa baca bro ini pak berapa pak kumis ini baca sendiri waduh gak bisa baca 08 52 26 06 86 36 ini juga pak kumis namanya pak siapa istrinya Saifutin pak Saifutin beliunya juga seorang pengusaha lamongan diputarukan teman-teman lamongan yang lihat pak Saifutin silahkan disapa ini orangnya cakep sekali berniharanya Buku Last Hai Protection unggame ih Hai In